Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok kuarta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Andrew Yuda Patria, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Reneta Tanujaya, anggota Bethany International Church Melbourne, pada Minggu 15 Januari 2023 di The Rippon Hall, Wanaka, New Zealand, dilayani oleh Bethany International Church Melbourne. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Dua, pencalonan penatua masa pelayanan 2023 sampai 2026. Sesuai dengan tata laksana GKI Pasal 86, maka setelah melalui tahap pencalonan dan pelawatan, Majelis Jemaat GKI Gading Indah melalui persidangan Majelis Jemaat tanggal 11 Desember 2022, telah menetapkan nama-nama berikut sebagai calon penatua untuk masa pelayanan April 2023 sampai dengan Maret 2026. Yang pertama, Alex Tanujaya, Arief Budiman, Deot Siswantoro, Erika Margareta, Ika Andi Kristiawan, Indinah Kusnadi, Liliana Esther Runtuwene, Nani Mulyati Sugiyamto, Singgih Kumoro, dan Steve Andoko. Kiranya segenap anggota Jemaat GKI Gading Indah dapat turut mendukung calon-calon tersebut di atas dalam doa. Apabila ada yang belum dapat memberikan dukungannya karena tidak terpenuhi syarat Sebagaimana diatur dalam tata laksana pasal 83 yang dapat saudara lihat pada lembar kedua formulir pencalonan penatua yang lalu Dapat menyampaikan keberatan secara tertulis dengan identitas yang jelas kepada Majelis Jemaat Selambatnya hari Minggu 1 Januari pukul 19 WIB Atestasi keluar, Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Bapak Edward Tunilan dan Ibu Maryati ke Jemaat GKI Gunung Sahari Semoga di tempat yang baru saudara dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan Atestasi masuk telah diterima menjadi anggota dari Jemaat GKI Sun Termas atas diri saudari Marta Dian Wijaya Yang beralamat di apartemen Sherwood Residence Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan GKI Gading Indah Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya Akan dilayankan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pada Kebaktian Umum II oleh Pendeta Novita Sutanto Nama-nama calon Baptis Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya dapat dilihat pada warta jemaat online Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat menyambutnya karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja Atau Tata Tertib GKI Pernyataan keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah Paling lambat 22 Januari 2023 Agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi Bina peranikah GKI Klasis Jakarta Timur dan GKI Cikarang Mengadakan bina peranikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 dan 28 Januari 2023 Melalui Zoom Meeting Pendaftaran paling lambat 10 Januari Dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi catak Dapat men-scan QR Code yang di sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak dan Ibu Demikian pokok warta hari ini Kebaktian hari ini dengan tema Diberkati di tahun yang baru Akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael, MTH Jemaat dipersilakan untuk bersaat terus sejenak sebelum ibadah dimulai Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Inilah tahun baru yang telah datang Suatu rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita Kami bersuka cita dan bersorak karenanya Marilah kita rayakan kasih dan pimpinannya Dalam memasuki gerbang tahun yang baru Umat dipersilakan berdiri Tuhan anugerahkan bagi kita Semoga ku bimbinglah Semoga ku alami Sejahtera penuh Dan ajarku selalu Padamu berserah Tuhan anugerahkan bagi kita Tuhan anugerahkan bagi kita Menyatakan hadirmu Menyatakan hadirmu di dalam hidupku Di dalam tahun baru Hatiku rindu Hatiku rindulah Melayani kau Tuhan Dan jadi saksimu Tuhan anugerahkan bagi kita Tuhan anugerahkan bagi kita Hal dari tahun yang baru Tahun 2023 Kita terselenggara Karena pertolongan kita Adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Tuhan anugerahkan bagi kita Tuhan anugerahkan bagi kita Beserta saudara Dan beserta saudara juga Selamat tahun baru Bagi kita semua Apa yang menjadi doa dan harapan kita Di tahun yang baru 2023 Tentu kita semua memiliki doa Dan harapan masing-masing Meski berbeda Kita sama-sama berdoa dan berharap Agar hidup kita Diberkati di tahun yang baru Ini bukan sekedar Keinginan Tapi merupakan iman dan keyakinan Hidup diberkati Bukan karena kehebatan kita Tapi karena Tuhan Yang selalu beserta Inilah iman yang perlu dihidupi Di tahun yang baru Siapkah kita Menjalani hari-hari Di tahun 2023 Dengan keyakinan Pada penyertaan Allah Siapkah kita membuka hati dan diri Pada berkat-berkatnya Yang menakjubkan Pada saat kita Berdoa Umat menanggapinya Dengan ampunilah kami Allah Atau kasihan Dan bersama-sama Dan bersama-sama mengucapkan amin Mari kita berdoa Allah Allah Bapak kami yang penuh rahmat Engkau setia Memelihara kehidupan setiap waktu Hari demi hari Tahun demi tahun Tak henti-hentinya Berkatmu terus tercura Sebab engkau tetap menyertai kami Ampunilah kami ya Allah Jika dalam perjalanan sehari-hari Kami marah dan berkeluh kesah Hanya karena situasi tak tersesuai ekspektasi Kami abaikan berkat yang begitu dekat Hanya karena realita berbeda dengan cita-cita Ampunilah kami ya Allah Kadang kami pun gagal menjadi saluran berkat Dan malah giat membangun sekat Kami kadang mengabaikan mereka yang kekurangan Dan hanya peduli pada mereka yang berkepentingan Kadang mata dan telinga kami tertutup Pada mereka yang berbeda latar hidup Ampunilah kami ya Allah Tolonglah agar di tahun yang baru ini Kami dapat mengisi hari-hari di depan Dengan pengalaman berkat yang menakjubkan Kasianlah kami ya Allah Lembutkanlah hati kami Supaya kami peka pada penyertaanmu Yang menyatakan berkat bagi hidup Kasianlah kami ya Allah Bimbinglah kami melalui rohmu Agar kami mampu menjadi saluran berkatmu Bagi sesama manusia, dunia, dan seluruh ciptaan Kasianlah kami ya Allah Dengarlah seruan dan pertobatan kami ya Allah Kiranya berkat dan rahmatmu mengapuni kami Dan menyelaraskan lagi hidup kami dengan kendakmu Di dalam Tuhan Yesus Kristus Penebus kami Amin Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Hingga kini ku selamat Dengan kuat yang kau beri Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri Yesus Inilah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikirkan pencobaan meninggalkan kasihmu. Inilah hatiku Tuhan mengeraikan bagimu. Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi setiap orang yang bersandar pada anugerahnya. Surat Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 menyatakan kepada kita bahwa Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Terus saudara di tahun yang baru ini kita akan membiasakan menyanyikan lagu salam damai, mengikuti syairnya. Jadi jangan buru-buru begini-begini. Itu nanti pada baris ketiga. Jadi baris pertama, bersuka citalah selalu tunjukkan wajah gembiramu. Terus lihat teman di kanan kiri dan di semua baru berikan salam damai. Jadi teman-teman penutup boleh mulai jalan tapi jangan begini-begini juga nanti jemaatnya ikut. Mari salam damai. Terus lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Terus lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Tuhan bagimu. Terus lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Setiap teman berklom. Darah sau di bawah kuasanya. Apa makna yang? Aku merahkanya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa makna-nya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya Kusah dari dia Tuhan yang memperdulikanku yang tak menjauhkan diri Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku Lihat kawan-kawan di padiku, lihat segalanya Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung satyanya Daratlah di bawah kuasanya, apa maknanya Aku merayakan atalnya, yang tercantum di sejarahnya Ia membebaskan umannya, apa maknanya Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya Dia jadi dia Tuhan yang memperdulikanku yang tak menjauhkan diri Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku Dia kawan-kawan di padiku, lihat segalanya Kita berdoa Sungguh kami bersyukur ya Bapak Karena di dalam Yesus Kristus Menjadi nyata Bahwa benar Engkau Allah yang tidak pernah menjauhkan diri dari kami Engkau Allah yang mempedulikan kami Yang selalu mau berjalan bersama kami Menjagai setiap langkah kami Karena kasih penyertaanmu itulah Saat ini kami boleh kembali dihimpunkan Untuk bersama-sama ambil bahagian Dalam kebaktian minggu Yang adalah kebaktian awal tahun 2023 ini Ya Bapak, mampukan kami Memberi diri kami dipimpin Hanya oleh Sang Roh Penolong Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami dalam Kristus Sehingga dengan hikmat dan kuasanya Kami boleh menjadi seperti tanah subur Tempat dimana benih-benih firman yang tertabur Dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah Demi kemuliaan nama Tuhan Berfirmanlah ya Bapak Kami anak-anakmu siap mendengar Di dalam nama Yesus kami memohon Amin Bacaan pertama diambil dari pengkotbah 3 ayat 1-13 Bacaan pertama diambil dari pengkotbah 3 ayat 1-13 Untuk segala sesuatu ada masanya Untuk apapun di bawah langit ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencaput yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tersawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu Ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk meluk Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari Ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan Ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai Apakah untuk pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berceripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya Itu adalah pemberian Allah Demikianlah sabda Tuhan Ya Tuhan kami betapa mulia Disuruh bumi Disuruh bumi Namamu besar Disuruh bumi Namamu besar Terima kasih Dini 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 Umatmu, jika kulihat langitmu, bulan dan bintang kau tempatkan, siapakah manusia, kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia, disuruh bumi namamu besar, keagunganku mengasih kami, dinyanyikan umatku. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan alam. Kau memakotai dia, dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami betapa mulia, disuruh bumi namamu besar. Kelagunganku mengasih lagi, dinyanyikan umatku. Kau membuatnya berkuasa, di atas buatan tanganmu. Segalanya kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami betapa mulia, disuruh bumi namamu besar. Keagunganku mengasih lagi, dinyanyikan umatku. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami betapa mulia, disuruh bumi namamu besar. Keagunganku mengasih lagi, dinyanyikan umatku. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Wahyu 21, ayat 1-6. Lalu aku melihat langit yang baru, dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, dan bumi yang pertama, telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berdandan berkata, Lihatlah kemah Allah, ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala suatu baru. Dan firmannya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmannya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabta Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 25, ayat 31, sampai dengan ayat 46. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Matius 25, ayat 31, sampai dengan 46 demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Maka orang-orang benar itu akan menjawabkan. Dia katanya, Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telat sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau di dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, Yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. 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 Anda ikut merayakan peralihan tahun 2022 ke 2023? Ikut. Peralihan itu meriah, Tapi juga makan korban. Salah satu korbannya saya, Karena tetangga begitu semangat merayakan, Keriuhannya baru reda sekitar pukul tiga pagi, Dan setengah empat lah saya baru bisa tidur. Jadi minta maaf, Saya akan membuka masker sebab saya butuh oksigen lebih mudah. Kalau tidak saya tertidur di mimbar ini. Diberkati di tahun yang baru. Ibu bapak, Saudara-saudara, Kalau diberikan kesempatan untuk memilih, Anda pilih yang mana? Menjalani tahun yang baru ini sebagai orang-orang yang diberkati, Atau sebagai orang-orang terkutuk? Yang mana ibu bapak? Saudara-saudara. Ya diberkatilah. Itu pertanyaan bodoh, boksu. Ya pasti diberkati, Mana ada sih orang yang mau menjadi orang-orang terkutuk. Tapi ngomong-ngomong by the way, Ketika kita bicara tentang diberkati, Apa sih sebenarnya yang ibu bapak, Saudara-saudara bayangkan dengan hidup yang diberkati? Gini ya, supaya gampang saya akan sebutkan beberapa pasangan situasi atau kondisi, Lalu Anda pilih yang mana nih yang diberkati. Sehat atau sakit? Sehatlah. Anak kecil aja juga tahu, sehatlah. Sakit itu enggak enak. Berhasil atau gagal? Punya banyak duit atau susah? Banyak duit. Damai, harmonis dalam relasi dengan orang-orang, Atau cek cok melulu? Damai. Jadi, Rada gampang sebetulnya. Kalau kita mencoba untuk mendefinisikan secara sederhana, Memang buat banyak orang, Atau pada umumnya, Agak wajar sih. Kita membayangkan diberkati itu sama dengan kita memperoleh, Kita mendapatkan, kita mengalami segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Yang cocok dengan apa yang kita harapkan. Sehat, rejeki berlimpah, paling tidak ya tidak kekurangan lah ya. Semua relasi harmonis, Tanpa ada jauh dari percek cokan dan yang sejenisnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Kalau itu, Yang ada dalam bayangan kita tentang hidup yang diberkati, Menurut Anda, Sepanjang tahun 2022 yang baru kita lalui, Anda diberkati tidak? Kalau makna diberkati cuma itu doang. Ada yang pernah sakit di tahun 2022, Ada yang pernah mengalami masalah dengan usaha yang dilakukan, Dengan pekerjaan yang dijalani. Lalu apakah itu berarti kita tidak diberkati? Saya tidak tahu persis apa yang setiap saudara alami, Tapi menurut saya simple. Kalau saat ini kita masih bisa bertemu, Berkumpul dalam ibadah di rumah Tuhan ini, Bukankah itu berarti bahwa kita semua masih diberkati? Mungkin memang tidak semua yang kita harapkan mewujud nyata. Barangkali yang terjadi yang kita alami, Malah sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Mana ada orang yang ngarep-ngarep sakit, Entah dirinya atau anggota keluarganya. Tapi terjadi. Sudah menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Eh yang namanya penyakit. Enggak pakai WA dulu, Enggak kirim email dulu, Tidak kirim SMS, Enggak telepon dulu, Tahu-tahu dia datang. Mending kalau cuma sekedar jerawat. Tapi kalau itu penyakit yang serius, Yang bisa membahayakan nyawa. Kalau sampai itu terjadi, Apakah lalu kesimpulannya tidak diberkati? Nah ibu bapak, saudara-saudara, Saya mengajak kita pertama untuk melihat, Orang-orang di sekitar kita, Yang mengalami hal-hal yang mungkin jauh lebih menyesakan. Yang keadaannya jauh lebih susah ketimbang kita. Salah seorang anggota keluarga kami menceritakan apa yang dialami oleh rekan kerjanya. Rekan kerjanya ini seorang ibu, Single parent, Yang bekerja keras untuk membesarkan anak satu-satunya, Seorang anak perempuan. Suatu hari, Beberapa bulan lalu, Ketika akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17, Anak ini pergi naik sepeda motor untuk membeli sesuatu. Di tengah jalan, Yang mengalami kecelakaan, Dan tidak tertolong. Anak itu meninggal dunia. Bisa saudara bayangkan, Betapa berat beban yang harus dipikul oleh ibu itu. Atau dalam skala yang lebih besar, Kita bisa merujuk pada keluarga-keluarga yang tiba-tiba kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, Gara-gara nonton sepak bola. Tragedikan juruhan, Menelan korban jiwa lebih dari 130 orang. Atau ratusan keluarga yang juga tiba-tiba kehilangan anggota keluarga, Akibat gempa di Cianjur. Saudara-saudara saya mengatakan hal-hal itu untuk menegaskan, Mari kita bersyukur, Bahwa sekalipun di sana-sini ada awan kelabu dalam hidup yang kita jalani di tahun 2022, Ketika kita masih bisa ada seperti kita ada sekarang, Itu bukti tidak terbantahkan, Bahwa Tuhan Allah kita mengasihi kita, Dan dia memberkati kita, Pengkotbah dalam bacaan pertama, Dia mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya, Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, Ada waktunya matahari mentahari bersinar cerah, Tapi juga ada saatnya mendung kelabu menyelimuti kita, Namun, Sebagai anak-anak Tuhan kita percaya dan kita mengalami bahwa benar, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan roh kudus, Adalah Allah yang mengasihi kita dan karenanya dia selalu menyertai kita, Kita adalah orang-orang yang diberkati di dalam kasih Allah, Yang memberi kita kekuatan kalau kita harus memikul beban berat, Yang membangkitkan pengharapan saat kita berputus asa, Yang menghibur kita ketika kesedihan, Kekecewaan menyesakan kita, Seperti dikatakan oleh kitab Wahyu, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, Dan mau tidak akan ada lagi, Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru, Oleh karena itu, Sudara-sudara sekali lagi, Bukankah Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati, Masa hidup kita sekarang, Juga ketika kita mulai menapaki kehidupan di tahun baru ini, Adalah masa penantian akan penggenapan rencana Allah, Untuk menjadikan segala sesuatu baru, Untuk itulah kita diajak mengingat menyadari, Apa yang Allah ingin kita praktikan dalam kehidupan yang ia anugerahkan pada kita, Injil Matius yang kita baca adalah salah satu bagian Alkitab yang sangat terkenal, Gambaran tentang penghakiman yang akan terjadi kalau anak manusia datang sebagai raja, Sebagian orang mungkin segera mengingat gambaran domba-domba yang dikumpulkan di sebelah kanan sang raja, Dan kambing-kambing di sebelah kirinya, Nah mari kita fokuskan perhatian kita bukan pertama-tama pada urusan domba dan kambingnya, Sebab kalau itu yang kita fokuskan nanti kita bisa cek, Yang tidak suka daging domba akan bilang gak boleh makan domba, Itu diberkati oleh Allah, Yang gak suka kambing akan mengatakan jangan makan kambing, Itu terkutuk ada di sebelah kiri, Jadi mari kita sekarang perhatikan pada apa yang membuat sebagian orang dari antara semua bangsa, Ada yang mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, Sementara sebagian lain dienyahkan ke dalam api yang kekal, Catatan yang kita temui dalam Injil Matius menyebutkan, Mereka yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini disapa dengan sapaan, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Sementara mereka yang dienyahkan ke dalam api yang kekal disebut, Enyahlah dari hadapanku, Hai kamu orang-orang terkutuk, Jadi ada yang diberkati ada yang terkutuk, Apakah kalau begitu lalu berarti memang ada orang-orang, Yang dari sananya sudah ditetapkan menjadi orang-orang yang diberkati, Dan ada orang-orang yang dari sononya sudah ditetapkan sebagai orang-orang terkutuk, Apakah begitu? Saya yakin tidak demikian, Sebab kalau begitu, Kalau seperti itu berarti Allah bukan Allah yang adil, Buat saya yang dimaksudkan oleh Injil ini setelah saya merenungkannya sederhana, Yang mau dikatakan bahwa pada hakikatnya Allah memberikan menyediakan berkatnya untuk semua orang tanpa terkecuali, Seperti kalau kita membandingkan dengan kesaksian Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, Bagian pertama Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Jadi yang dikasih Allah siapa saudara-saudara? Menurut Yohanes 3 ayat 16, Bangsa tertentu saja? Kelompok orang tertentu saja? Pemeluk agama tertentu saja? Pemeluk agama Kristen saja? Orang GKI saja? No! Yang dikasih Allah adalah seisi dunia, Semua orang dengan kata lain, Berkat Allah disediakan bagi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua mari kita lihat, Siapa orang-orang yang dimaksud dengan yang diberkati, Seperti dalam catatan Matius 25 ayat 34. Dari upaya studi yang saya lakukan, Saya berkesimpulan bahwa orang-orang yang diberkati ini, Tidak lain adalah orang-orang yang merespons, Menanggapi berkat yang Allah anugerahkan itu dengan benar. Yaitu merespons dengan luapan syukur yang memenuhi hati dan pikiran, Yang kemudian menggerakkan mereka untuk mewujudkan syukur mereka dengan menjadikan Allah sebagai orientasi hidup mereka. Menjadikan kebenaran Allah sebagai kompas yang menentukan arah kehidupan mereka. Menjadikan kehendak Allah sebagai Tuhan atas kehendak diri sendiri. Sederhananya memberi diri untuk menjadi aliran sungai kasih Allah yang memberi kehidupan untuk sekitarnya. Oleh karena itu mereka meluap dengan gairah untuk mewujudkan kasih dan bela rasa Allah kepada orang-orang dan dunia di sekeliling mereka. Sama seperti Allah mempedulikan kaum lemah, Demikian juga mereka peduli pada kaum lemah di sekitar mereka. Sama seperti Allah mewujudkan kepeduliannya secara konkret, Begitu juga orang-orang yang diberkati ini mewujudkan kepedulian pada kaum lemah. Memberi makan pada yang kelaparan, Memberi minum pada yang kehausan, Memberi tumpangan pada orang asing, Memberi pakaian pada yang telanjang, Melawat yang sakit, Mengunjungi yang terpenjara. Sangat konkret, Sangat nyata. Dan semua itu dilakukan tanpa pamrih, Bukan untuk umbar kemurahan hati, Bukan demi popularitas, Bukan juga untuk cari pujian, Namun melulu karena luapan syukur yang lahir dari kesadaran, Betapa Allah sudah memberkati aku. Oleh karena itu orang-orang yang demikian disebut juga sebagai orang benar. Kalau kita baca perikop Matius 25 tadi, Paling tidak dua kali disebut orang benar. Orang benar adalah orang yang dinyatakan benar oleh Allah. Orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena mereka hidup dalam ketulusan dan kesetiaan, Memperlakukan kebenaran Allah dengan segala konsekuensi dan risikonya. Sementara orang-orang yang dienyahkan ke dalam api yang kekal, Adalah orang-orang yang merespons, Menanggapi berkat Allah dengan cara yang keliru, yang salah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadikan si aku diri sendiri, Sebagai pusat berkat Allah dan sekaligus pusat penikmat berkat Allah. Menganggap bahwa si akulah yang berhak menerima berkat Allah dan menikmatinya. Dan karena itu mata hati mereka tertutup, Untuk melihat orang-orang yang sebenarnya dititipkan Allah untuk mereka pedulikan. Buat mereka kaum lemah yang sesungguhnya membutuhkan kepedulian nyata yang bisa mereka berikan, Tidak lebih dianggap sebagai sekedar beban yang harus dihindari. Sebaliknya dari dirangkul. Mereka disebut terkutuk. Karena dengan sikap mereka itu sesungguhnya mereka menolak berkat yang Allah anugerahkan. Sama seperti maksud seutuhnya catatan Yohanes 3 ayat 16. Anda ingat ya ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, Supaya. Ada yang hafal dari kanan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi sudah kita katakan kasih Allah itu ditujukan bagi seisi dunia. Untuk itu secara konkret, Al mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Sola gracia. Apakah karena kasih Allah, Berkat Allah ini disediakan untuk seisi dunia, Lalu otomatis semua orang selamat? Otomatis? Tidak saudara-saudara. Hanya orang-orang yang merespons dengan benar, Yang akan mengalami kepenuhan berkat yang ala anugerahkan itu. Yaitu beroleh hidup kekal. Nah respons yang benar itu, Menurut Yohanes adalah percaya kepadanya. Kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Dan percaya, Pistis berarti, Karena aku percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatku, Maka aku bersedia. Untuk menaati segala kehendaknya dengan setia. Dan apa kehendaknya? Kehendaknya adalah agar kita mengasihi Allah, Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Satu Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, Jika seorang berkata, Aku mengasihi Allah, Dan ia membenci saudaranya, Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tidak heran kalau Yesus dalam pengajarannya ini lalu mengatakan, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, Untuk salah satu, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan sebaliknya, Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, Untuk salah seorang yang paling hina ini, Kamu tidak melakukannya untuk aku. Apa konkretnya yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat sebuah video singkat. Mungkin Anda pernah melihatnya juga, Tapi saya berulang sudah melihatnya, Tapi tiap kali itu menyentuh hati saya. Terima kasih telah menonton! 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 Menanggurahkan tahun yang baru ini dengan segala berkatnya Agar kita bisa menjadi aliran sungai kasih dan berkatnya Tapi kita juga bisa memilih menjadi got mampet yang cuma menampung untuk diri sendiri dan akhirnya membusuk Jangan salah pilih, Tuhan menolong kita, amin Terima kasih 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 Amin Persiapan Perjamuan Kudus Pada hari Minggu 8 Januari 2023 kita akan merayakan Perjamuan Kudus Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama Dalam Perjamuan Malam Terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya Mengenang Kristus berarti kita mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga Marilah kita merenungkannya Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus Yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga Sampai dengan kedatangannya kembali terkait kerat dengan kehidupan kita Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus Sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga Menjadi satu tubuh dan satu roh Marilah kita merenungkannya Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan kita Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus Yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain Ketika kita bersatu dengan Kristus Roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini Kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri Memikul salib dan mengikut Kristus Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia Marilah kita merenungkannya Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia Kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan Serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi Kiranya roh kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri Untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 8 Januari mendatang Kita berdoa Ya Bapak kami sungguh bersyukur Karena di dalam segala kelemahan kami Engkau tidak mengabaikan kami Bahkan Engkau tetap mengasihi kami dan mempedulikan kami Engkau tidak menolak kami Engkau merangkul kami Maka mampukan kami Para penerima berkatmu itu Agar kami juga mau memberi diri Menjadi aliran sungai berkat dan kasih Allah Yang mewujud nyata dalam kepedulian dan tindakan konkret Menyatakan kasihmu bagi kaum lemah yang ada di sekeliling kami Agar dengan demikian hidup kami Menjadi bukti nyata Bahwa Kami mensyukuri Anugerah yang Tuhan berikan Dan hidup yang seperti itu Makin memuliakan nama Tuhan Dalam kerinduan itulah Ya Bapak kami berdoa Agar gerejamu termasuk KKI Gading Indah Mau makin bertekun Menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan Agar lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya Gereja benar-benar menunjukkan Keikut sertaannya Dalam mewujudkan misi Allah Bagi dunia ini Dan untuk KKI Gading Indah Secara khusus kami berdoa Bagi penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus Minggu mendatang Serta penyelenggaraan sakramen baptisan kudus Dan pengakuan percaya Di minggu terakhir bulan Januari ini Tuhan tolong Agar lewat perayaan kedua sakramen itu Iman pengharapan penyerahan kami Menjadi semakin teguh Kami juga berdoa Bagi bangsa dan negara kami Bahkan bagi situasi dunia Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang secara pasti Oleh karena itu Kami terus memohonkan hikmat kekuatan yang dari Tuhan Untuk para pemimpin negeri ini Bahkan para pemimpin dunia Untuk mau berpegang teguh Bapak Hanya pada keadilan dan kebenaran kasihmu yang mau menopang kami, menuntun kami sepanjang perjalanan di tahun yang baru ini. Tentu kami berharap berkatmu mewujud nyata lewat kesehatan yang cukup, lewat kecukupan dalam penghidupan, usaha, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi manakala kami harus menanggung beban hidup, menghadapi realitas yang tidak sama dengan apa yang kami harapkan, bahkan bertolak belakang, teguhkan iman kami, pengharapan kami, supaya kami tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapak, ke dalam tangan mula kami menyerahkan syafaat ini, ke dalam tangan mula kami menyerahkan seluruh hidup dan diri kami. Di dalam Yesus kami memohon, amin. Di tahun yang baru ini, mari bawalah persembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, seperti tertulis pada Masmur 115, ayat 12a dan 13. Kita nyanyikan, hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah, itulah janji kudus, Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah, itu yang kami perlu, sudah menetes berkatku, biar tercurah penuh. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai tergelar. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah. Yesus kau isi segera Pujang berkatmu Itu yang kami perlu Sudah meretes berkatmu Biar tercura penuh Mari kita berdoa Ya Allah kami sungguh bersuka cita Sebab berkat-berkatmu tak pernah putus Memimpin kami di sepanjang tahun 2022 Kini kami sudah memasuki tahun 2023 Kami percaya berkatmu akan tetap mencukupkan kami Dan mengenyangkan hidup kami Karena itu ya Tuhan Saat ini kami datang menyerahkan persembahan syukur ini Jadikanlah persembahan syukur kami ini Menjadi saluran berkat Bagi sesama dan dunia Sehingga semakin banyak orang yang tetap Memelihara pengharapan kepadamu Di tengah ragam rasa hidup Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Marilah melangkah di tahun 2023 Dengan penuh pengharapan Meski jalan hidupmu lebar Ataupun sempit Sadarilah Berkatnya yang tercurah atas kamu Dan jadilah saluran berkatnya Bagi siapapun Di jalan hidup yang lebar Sampir Orang sedih mengerang Tolong mereka yang dalam gelap Bawalah sinar terang Takailah aku Jalan berkatmu Memancarkan cahayamu Kuatlah aku Saluran berkat Bagi siapa Yang bisa penat Kuatakan Kristus Dengan kasihnya Pengampunannya perlu Orang tanda Orang tanda Tanpa bila Engkau Menjadi saksi keku Pakailah aku Jalan berkatmu Memancarkan Cahayamu Jalan berkatmu Kuatlah aku Jalan berkatmu Polisi aku Yang bisa penat Dematarahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkatnya Anugerah kehidupan dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Rokudus Memimpin dan menjagamu di setiap musim kehidupan Dan berkat dari Allah Bapak Anak dan Rokudus Melimpahimu Setiap hari Sepanjang tahun Dan selama-lamanya Alleluia Alleluia Amin Alleluia Amin Seperti Tuhan memberi padamu Dan mengasihi dikau Terima Tuhan Terima Tuhan Terima Tuhan тонru Terima kasih